Temukan hobimu yang bisa jadi uang Terus ini mas, ingin tahu sih Kan di Samatur kan pasti pressurnya, pasti kedisiplinannya Yang kayak sampein jelaskan sebelum podcastnya itu Terus sampe sekarang sampein go internasional itu Cara sampein untuk capai ke go internasional Contoh yang kemarin lah di Thailand Caranya seperti apa sih kok sampe bisa go internasional seperti itu Kan semuanya juga pingin kan juga go internasional Kalau saya sih berhubung saya masuk tim Ya katakan ya sudah bagus lah Jadi saya kalau masalah lantian apa materi saya ikut dulu Dulu saya masuk kan zamannya pelatihnya dari Sinan Memang disiplin, keras gitu untuk ngelangannya Terus kalau sekarang beliau sudah tidak disitu Sekarang sudah di pelatih lokal Samatur ya Samatur ya Terus ya proses kesana ya Saya latihan sih mas Saya latihan Terus kalau diberi kesempatan ya Dijalani dengan maksimal Temen saya pernah bilang itu Siapkan kesempatan Jangan sia-siakan kesempatan Jangan sia-siakan kesempatan Tapi dengan persiapan Persiapan mantap Persiapan mantap Kesempatan dapat Seperti itu Tahun berapa itu awal masuk ke Thailand itu? Saya masuk ke Thailand baru ini mas Tahun ini apa? Tahun ini ya Tahun kemarin itu Kemarin dapat tawaran kan Kan itu antar klub Asia Asia iya Biasa tidak mengikuti Ada pertawaran Untuk bantu lah Untuk klub Thailand Untuk di event itu Pertanyaannya kan Kok bisa mas GBS yang diambil Kok bukan mas yang lain Itu pertanyaan kan gitu Jadi kan banyak yang tanya dari situ Kalau Itu sih mungkin ya Rezeki ya Rezeki ya Dari kesempatan Iya kesempatan itu tadi Wah ada kesempatan Rezeki Dan sebelumnya Aku latihan-latihan ayat Namanya kan pandemian saja Kemarin itu Event juga 2020 Ini apa Masuk pad besar Terus di Itu loh di Jadi cuman Gak sampai kini Gak sampai final Soalnya kan corona masuk Akhir itu Sudah gak ada lagi ya 2021 Sudah gak ada Gak ada PB Poli Nah kan bawa Poli Proliga Ditiadakan Jadi ya Terus Tarkam juga gak ada mas Ya sepi juga ya HBB dan Mengambat itu juga Akhirnya latihan-latihan Gak ada Ini latihan Toh goalnya kemana Kita gak tau ya Itu kan Biasanya kan latihan Nanti ada event Belan sekian ada event Oh persiapan dari sini Gitu kan biasanya gitu mas Ini tahun yang vakum banget ya kemarin Iya mas Tapi alhamdulillah ya Selatihan Ya wess lah wess Kalau ada rezeki ya Udah gitu lah Yang penting Persiapan Nah ya latihan-latihan Nah gitu lah Persiapan Ya salamdulillah Rezekilah Ada panggilan ke Thailand itu Ada kesempatan Persiapan Dibaring dengan rezeki Haa Belajar di mas bayi sekarang Yang bisa go Internasional Mantap Menginspirasi banget Anak muda Mas ini Aku mau tanya Tapi agak-agak Ya boleh dijawab Atau Enggak juga gak apa-apa Kira-kira Berapa sih mas Eee Vinya main Di Ini Thailand itu as Kok sampai Hehehe Rezekinya Rezekinya bro Rezekinya Hehehe Belajar Cukup lah buat Cukup ya Suswana Pelanjang istri Cukup Buat ya belikan Jajan lah Pelanjang istri Gitu lah Cukup lah Jawaban-jawaban main amat Main amat Hehehe 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 Yang penting cukup Cukupnya Cukup memenuhi kebutuhan semua Benar ya Cukup memenuhi kebutuhan rumah tabi aku lah Hehehe Hehehe Sudah berkuat gak mas ya? Sudah Saya sudah punya anak dua Oh anak dua Anaknya dua Laki-laki Yang pertama lima tahun Cowok Cowok Yang kedua ini Cewek baru Lima bulanan lah Oh masih dalam kandungan Masih lima bulan baru lahir Oh baru lahir Cewek Oh cewek Jadi masih Ya masih Begadang Hehehe Gantian Kayak santang kalau malam Gitu Hehehe Rewel-rewelnya ya? Ya segitulah mas Apa ngikutin programnya BKKBN itu? Ya cukup Dua anak cukup Hehehe Hehehe Selain dari Apa ya Pressure dan Semangat Spirit sampaian Mas Bayu ini terkenal di lapangan Suka senyum Murah senyum Murah senyum Apalagi Tahu sendiri tadi kita pas waktu dibalik layar kan Orangnya kalau ngomong Humble Humble banget Kayak gitu-gitu Pastikan ada Apa ya Usaha sampai bentuknya Pribadian seperti ini Ini apa sih mas? Pertanyaan Penting gak sih mas Etitude dalam kepribadian itu Menunjang Menunjang Karir senangan itu Menurutku sih penting banget Penting banget ya? Berarti Kalau menurutku sih mas Kita Senyum Kepada orang Gitu kan Kita kasih energi Positif kan mas ya Entah itu orang yang Anggap gimana gitu Kalau menurut aku sih gitu Orang tuaku selalu Didik aku itu Itu kayak gitu sih Pertama ya Kita orang Jawa Kalau Jawa itu yang Sang Regani Benar Kayak Usah dianggap aja Ngejeni gitu Kita aja ngejeni ke orang gitu Aku sih itu sih Orang tuaku selalu ngejeni kayak gitu Itu salah satu usaha gak untuk membangkitkan semangat spiritnya tim juga? Kalau tim Iya sih mas Selain usaha-usaha yang lain juga kan? Selain Ya latihan dan Apa ya Itu kayak Motivasi Buat temen-temen Kasih motivasi Ayo Kalau ada temen yang lagi Isalah kurang perform kurang Agung gitu Is Dibangkitin Dengan Daring Is namanya kan Poli kan warga Gak bisa kita Kita mau show off sendiri kan Gak bisa Kan Cuma satu kali sentuhan Satu kali bola Bisa Saya repriskan cuma satu kali sentuhan Iya Setiap pemain satu kali sentuhan Satu kali sentuhan Bisa kalo Solo ngapol itu Iya Gak bisa Iya Makipun ke internasional Gak ninggal jauh ini Bener gak? Bener gak? Sampai terbentuklah karakter seperti masalah Apa ramah Gak Gak ngapain Gak pengen takut? Gak pengen tanya Tanya apalagi gitu Masih banyak nanti ada sesi Pertanyaan dari Ada gamenya gak kira-kira Apa? Ada gamenya gak kira-kira Gak cukup nanti main poli aja Gamenya untuk si Netizen aja lah Silahkan komen ya Silahkan nanti Oh sudah ada ini mas Apapun Sudah ada Oh langsung gak? Sampaikan Lampar ke Youtube Aduh Berbershop Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ini nanti kita tanya langsung ke beliwanya Oh siap Ada hadiahnya juga loh Ditunggu nanti dari Outlook Hahaha Oke lanjut ya Pertanyaan selanjutnya Biar gak tegang-tegang banget lah Kasian mas bayu Loh Boleh mas Boleh mas Siap Siap Biar relax dulu Belum masuk berarti ya Masih Polos Iya Masuk 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 Pasti banyak lah ya Yang komen aja juga banyak Nanti siapa tau Nanti siapa tau apa ya Si Consum Sang bintang pasti punya idola bintang di atasnya Ada langit di atasnya juga masih ada langit Kira-kira sang bintang ini ada gak idola yang menurut Campaian Aku harus bisa seperti orang ini di dunia volley Jadi Kalau sekarang ini Saya lagi Fans banget dengan Ngapet Ngapet dari Fransis 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 Dia kayak Ya mainnya Tenang gitu loh mas Selengean Mainnya dengan Gayanya dia sendiri gitu Mainnya itu Saya tenang ya Kemarin olimpik juga Nganter ke emas Juara gitu Padahal Fransis ya Kayak Ya emang bagus sih quality nya Cuman Negara lain kan lebih Lebih bagus Lebih bagus Lebih bisa Bisa apa itu Bisa juara di olimpik gitu Itu Negara yang tidak di Sebelumnya itu dilimbulkan Lalu langsung Baik Dari juara Itu skillnya beliau Skillnya si Erwin Ngapet tadi Skillnya Skillnya sih menurutku ya Bagus sih Kayak Dia itu Volley kayak Sudah bakat alam gitu Kan sangat Selengean banget sih Aku aku lihat Dia itu kayak Sudah bakat alam gitu Oh gitu Volley itu Kayak dengan gayanya sendiri gitu Kayak bisa diem Iya Pokoknya Kepgeranya Sang pola-pola Enak aja gitu Kalau jawab bilangnya gitu Itu posisinya? Posisinya open spike Oh Sama kayak Ya sama Ternyata di kolak Ternyata di kolak Sama-sama selengean juga soalnya gue main dengan diri saya sendiri iya lah lah aku gak selain mas untuk anaknya mas, mas Bayu kan sekarang fokusnya mungkin lebih banyak ke anak nih ya karena kan seorang bapak gak ada sekolahnya ya ada gak sekolahnya? gak ada ya mas dan mendidiknya itu kan gak bisa instan pasti ada proses-proses dan mas Bayu saya yakin tertempa banyak banyak orang karakter bermacam-macam menemukan karakter terbanyak lah gak hanya di Indonesia juga kira-kira dari sosok orang anak kan dia punya masa depan nih haruskah beliau seorang anak mengikuti jejak si mas Bayu atau kan gak apa-apa lah terserah asalkan kalau aku sih untuk anakku sendiri itu saya gak gak maksa harus ke poli kalau aku kalau kamu mau poli ya mau grow gitu tapi aku gak maksa gitu kayak gini sih kalau aku kalau aku mandangnya gini misal aku maksa anakku poli ataupun anakku ke poli dia sukses pasti ada embel-embelku ada embel-embel kamu anaknya ini kalau kamu kalau dia gak sukses dia juga di poli presurnya besar kalau menurut aku sih gitu tapi terserah lah dia mau volley atau aku support saya ada gak tanda-tanda atau itu kalau sekarang sih sama mamanya kalau setiap saya tanyain mau volley gak sama mamanya pasti gak usah ada apa sama mamanya? pertanyaannya disitu ada apa dengan mamanya? apakah sendiri ditinggalan tiat? terus mas perbedaan titik yang di Indonesia sama yang di Thailand itu apa kira-kira mas? kalau kalau dari segi apa tentang fasilitas atau faktor-faktor yang kemudian ada di sana itu menurutnya mas Bayu? kalau saya detailing kan sebentar ya cuman buat event ini antar kedua eventnya juga cuman 10 hari cuman 10 hari saya gabung latihan itu dua minggu saya sebelum event saya latihan cuman dua minggu kalau menurut metode latihan sana sama sini ya kurang lebih sih cuman di jamnya kalau sana itu latihan satu hari sekali tapi empat jam lebih lama durasi iya kalau di sini latihan dua kali tapi satu kali latihan dua jam hampir sama sih sebenarnya iya sama langsung jam di materi ya sama kurang-kurang lebih kalau Indonesia sama Thailand terus dari segi apa peralatan yang menunjang apa buat latihan gitu mas para karya ada yang beda dari Indonesia sama 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 si gymnya sama mungkin fasilitas di luar mes mungkin yang lebih iya kalau itu saya kan emang kayak pemain taruh lah kayak pemain asing gitu loh jadi saya disana juga gak ada mes jadi pulang semua pulang ke rumah nanti latihan dimana langsung ngumpul tidak perhatikan apa Indonesia ini bagus lah padanya apa masalah untuk peralatan terus perlengkapan sudah standar sama-sama kayak luar sekarang voli sudah mungkin ya berarti PRnya untuk media harus lebih sorotnya ke voli ya kan kita olahraga voli kayak gimana ya kalau kita mau ngelain sepak bola ya jauh sama badminton lah tapi sekarang media sudah lumayan sih mas lumayan ya kayak kita itu proliga apa kemarin pond juga kayak platform ada platform ya ada platform olahraga yang nyarin gitu loh jadi sekarang ya lumayan lah kalau dulu kan emang kayak proliga aja harus nonton ke sekarang di TV gak ada iya oke banget terus apa effort mas effort ketika sampaian main itu beda lah ketika main di liga di Indonesia kata-kata proliga lah sama main kemarin effort-effortnya sampaian apa lebih bangka atau gimana ya gimana ya mas ya lebih ya bangka ada ya pressure ya ada jadi ya pinter-pinter saya kemarin jadi satu sisi ini tanggung jawab tanggung jawab saya sudah dipanggil disini satu sisi ini penggunaan saya juga jadi lakoni aja masih tak gas sempatnya melebut tak gas gak peduli aku kelihatan kok saat main kemarin saat temen-temen ketinggalan itu ya Mas Bayu bersemiumnya membangun semangatnya temen-temen itu misal aku gak menyebangan poin penting aku transfer yang lebih positif lah paling gak konca aku naik lah gitu loh Mas meskipun aku gak kontribusi poin banyak tapi bisa ayo itu oke lah tapi lumayan lah poin yang kemarin itu lumayan bahayanya dari cemesanya kemarin lumayan lah kalau di youtube kan judulnya dari pokoknya dimasuknya Mas Bayu poinnya semakin baru